Korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan di lahan kosong kawasan Patumbak akhirnya terkuat. Korban adalah anggota TNI yang dibunuh saat melerai pertikaian rekannya. Dari penyelidikan dan keterangan tersangka, korban Sertulopo tewas setelah ditikam di bagian dada saat hendak melerai perselisihan di antara rekan-rekan tersangka. Tersangka I mengaku hanya spontan saat melakukan penusukan. Tersangka juga meminta maaf kepada keluarga serta kedinasan korban. Tersangka dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman di atas 15 tahun penjara. Kasus pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi pada tanggal 22 September 2021. Di mana salah satu korban adalah anggota TNI yang dilakukan oleh tersangka atas pembunuhan inisial I. Jadi kejadian tanggal 22, korban kita temukan tanggal 23 pagi jam 06.00.